Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Sobat Tuzer ya TV ini sebelumnya gambar ngeklis atau tvs ya Dan kerusakan ada pada blog TIKON Dan untuk lebih jelasnya Bisa simak video saya untuk pengerjaannya Silahkan disimak sampai selesai TV ini putih ya Ngeklis Ngeklis dan memutih Kita coba dulu Service mode Masuk service mode ya Infor, menu, mode, power Lalu kita tunggu Opsiennya Tipe Tuner MRT Option LPS LVDS LVDS Ini posisi di Jedha ya Mau saya ubah Lebih farah ternyata Ya Ini jedha sudah Gak mau dia Oke Sobat ya Ini saya temukan Tadi setelah Saya service mode Tidak ada perubahan Saya cek untuk Tegangan Sebentar Sebentar Tidak Saya zoom dulu Ini ya Nah Nah, perhatikan PDDA ini ya PDDA Ini ya, kalau tidak salah ya Ini seharusnya 8 volt Namun terukur hanya 2,5 Ya, 8 volt terukur 2,5 Ini kita harus tahu Di mana penyebabnya Kita coba tembak dulu ya Menggunakan 3 volt Sebentar, saya Cari dulu PSU saya Saya pergunakan ini Karena sama user saya Belum ada konfirmasi Masalah kegagalan Layarnya blank Jadi, saya lepas saja kapasitornya Menggunakan solder Tidak dipaksa Seperti yang sudah-sudah Kita ukur lagi Buat memastikannya Oh ini, sorry Ini di tengah Ini di tengah Ini di tengah Ini saya coba lepas Satu-satu dulu Satu-satu dulu Satu-satu Karena saya belum konfirmasi Jadi, saya lepas untuk kapasitor jadi kita coba ini satu-satu ya tidak ditembak menggunakan tegangan karena takutnya nanti panelnya yang shot kalau ini dilepas masih shot ya berarti panelnya bermasalah selamat menikmati selamat menikmati taruh sini saja masih shot ini kita cek kapasitor satu-satu tidak kita tembak karena resiko bisa kena panel layarnya ini kita lepas saja kita ukur kita ukur ternyata kapasitor yang ini yang rusak saudara-saudara nah yang ini yang shot kita amankan dulu kapasitornya benar-benar aman kita ambil isolasi kita simpan nah ini nah ini malah kirain ngepecau dia nah ini dipastikan panas ya panas ya benar-benar aman ini oh kalau merah ketemu lain AVO gak bisa ya goyang nah loh kan ini dia yang shot kapasitornya ya karena saya mau tembak langsung menggunakan tegangan tadi belum ada rundingan ini ya biarkan yang rusak kita buang tak usah dipasang dulu kita langsung coba oh daripada hilang nanti ya kita pasang aja yang dua ini nanti kita ambilkan dari sini satunya nah ini kita pasang nah ini kita pasang aja Bukan di atas daging Tidak ketika tiga Daging Beri potong Gak cip Tidak ketika tiga hai 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 Terimakasih Hai katak in Dabak Oh Nah hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Kalau dia sudah tidak 2,2 sekitaran 7 atau 8 volt. Di tempat-tempat kecil ini berbahaya. Tangan nyenggol, selip, panel hilang. Oke, sahabat ya. Itu sudah terukur 8 koma ya. Yang di tadi saya ukur 2 koma. Untuk pinnya. Bahwa perlu pelembagaan dari yang namanya sistem presidensi. VDDA. Kalau VDDR 3 koma ya. Ya, 3,3. VDDR. VDDA. 8,2. VDDA per. Itu adalah suara rakyat. Hmm. Bahwa DPR sih melalui proses elektoral yang namanya pemilu. Disitulah suara rakyat itu. Di undang-undang pemilu presiden tahun 2008. Saratnya sudah 20%. Saya cek and re-cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Nah, jadi bro. Eh, kameranya belum bergerak dia rupanya. Alhamdulillah jadi ya, sobat. Walaupun posisi terbalik ini. Sudah bisa normal. Untuk hasil gambarnya. Sebenarnya disebabkan kapasitor short. Bocor ya. Tidak sampai konslet. VDDA-nya terukur 2,2. Yang seharusnya 8 volt. Jadi saatnya kita ngomong sempoa.